Intro Dalam apel gelar pasukan untuk operasi Patu Jaya 2020, terdapat 250 personil gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Disfuk. Para personil ditempatkan di daerah yang sering terjadi pelanggaran dan kemacetan. Dalam operasi ini, target pelanggaran ada lima, yaitu tidak memakai helm, melawan arus, berboncengan lebih dari dua khusus sepeda motor, dan melanggar marka rambu lalu lintas. Di Depok sendiri, untuk jumlah lakalantas rata-rata terjadi tiga kali dalam satu bulan, dan dalam tahun ini belum terjadi angka kenaikan. Kasus lakalantas umumnya berawal dari pelanggaran lalu lintas seperti melawan arah dan menerobos lampu merah. Himbawan operasi Patu ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian di wilayah Polda Metro Jaya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan, mendisiplinkan pelanggaran yang biasa terjadi di jalan raya, yang dilakukan dengan tindakan preemptif, preventif, dan refresif untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan. Ini apel gelar pasukan untuk operasi Patu, sebelah kursusnya ada 250, gabungan baik itu dari Polri, Tisub, dan TNI. Penempatan posisi? Ya, penempatan posisinya fleksibel, random. Ya, terutama di daerah-daerah yang sering terjadi pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Target pelanggarannya apa aja sih Pak? Target pelanggarannya apa? Itu tadi ada lima ya, yang disebutkan. Tidak pakai helm, melawan arus, terus kemudian gojang lebih dari dua, kemudian melanggar marka, rambut, dan lain sebagainya. Dari Depok, Iwan Setiawan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selamat menikmati.